14 Maret 2017, operasi anti-narkotika di jajarang Polresta Jambi berakhir. Hasil 20 hari melakukan tindakan, Polresta mengungkap 19 kasus narkoba. Kapolresta Jambi Kombes Paul Bernard Sibarani mengatakan, pengungkapan ini satu hari satu perkara. Dari kasus tersebut, pihaknya telah menetapkan 36 orang sebagai tersangka, terdiri dari 31 laki-laki dan 5 perempuan. Dua di antara tersangka adalah pengoplos ekstasi yang ditangkap tangan di lokasi usaha. Selama dua hari operasi antik ini, tiga jenis narkoba sebagai barang bukti berupa 76,1 gram sabu untuk 15 perkara, 746 butir ekstasi untuk 3 perkara, serta 4,9 gram daun ganja kering untuk satu perkara. Tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 KUHP tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Kita sudah melaksanakan operasi antik selama 20 hari dengan keberhasilan dari saat narkoba, yaitu telah mengungkap 19 laporan polisi. dengan jumlah tersangka sebanyak 36 tersangka yang terdiri dari...